yo bro oke di awal video kali ini gua bakal ngasih tahu sedikit karena channel youtube gua sekarang udah hampir 1000 subscribers dan dulu waktu gua awal bikin channel ini gua pernah janji kalau sampai 1000 subscribers gua bakal bikin QnA dan jadi sekarang lu bisa tanya apapun tanya apapun tentang gua tanya apapun tentang channel youtube atau apapun itu yang penting masih sopan dan jangan lupa pakai hashtag yang emang dari tadi udah muncul di atas layar lu bisa lihat itu jangan lupa pakai hashtag itu biar gua bisa bedain mana pertanyaan yang harus gua jawab untuk QnA untuk khusus video QnA dan mana pertanyaan yang gua jawab yang harus gua jawab untuk video gameplay kayak biasa gitu ya oke ya oke Prof gua bakal langsung lanjutin aja game RPG Hero free palenya kali ini dan sekarang kita masuk ke part 118 oke di part 118 kali ini gua main satu hari setelahnya dari part kemarin atau part 17 dan kemarin tuh gua main dan dapat event kalo misalkan kita keluar rumah kita bakal disamperin sama robot gagak yang dulu waktu winter tahun 1 sempet kita kalahin dan akhirnya muncul Woody eh bukan muncul Lewis disitu yang ngebawa robot orang-orangan sawah yang akan mancarin gelombang yang sama biar robot si gagak ini meledak gitu ya dan hari ini gua main di tanggal 29 nya dan otomatis kita bakal ngedapetin event baru dan sekarang itu hari Senin oh ya gua mau baca komentar dulu karena ada beberapa komentar yang menarik oke yang pertama ini udah sering banget ditanyain bang bang sebenernya kan dia nanya bang sebenernya kalau ngasih hadiah ke tim terus-terusan di satu hari yang sama itu bisa apa enggak karena tim kan bisa ngasih kita hadiah balik atau ngasih uang sekitar 10 gold kalau lu yang belum tahu kalau lu ngasih hadiah kayak semacam ulet pokoknya serangga ulet terus apalagi ya oh yang hijau hijau itu sama kupu-kupu kupu-kupu juga bisa lu tangkep terus lu kasih tim tim bakal ngasih lu hadiah lagi karena itu udah tim ngejelasin disitu sebagai seorang pencari harta karun tim kalau dapat hadiah atau yang dia suka dia bakal ngasih hadiah lagi ke kita dan hadiahnya itu sekitar 10 gold atau 10 perak gold dan itu nggak bisa dikasih berulang-ulang atau satu hari itu lu bisa ngespam itu terus-terusan ini udah sering gue jelasin karena apa karena maksimal untuk ngasih hadiah ke penduduk itu cuma satu satu hari itu satu orang gitu ya misalkan nih lu mau ngasih tim misalkan lu mau ngasih ke tim si kupu-kupu nah lu maksimal ngasih kupu-kupunya itu cuma satu agak bisa dua satu hari gitu ya dan kemarin ada yang nanya bang kalau misalkan event gua kelewat itu kayak gimana gitu soalnya gua main terus eventnya kelewat terus bakal berpengaruh nggak sama endingnya kalau misalkan lu eventnya sampai kelewat terus misalkan lu nanya berpengaruh apa nggak pas ending ya jelas berpengaruh karena setiap event tuh punya alurnya masing-masing dan punya ceritanya dia masing-masing jadi usahain untuk jangan zaman sampai kelewatan event karena dia bakal ngerubah alur ceritanya dan dia bakal ngerubah endingnya jadi di game Harvest Mode ini itu ada beberapa tipe ending gua sebutin aja tipenya kalau nggak salah ada sekitar 11 atau lebih dari 5 ending yang beda seingat gua ya dan gua pernah ngerasain yang normal ending terus set ending atau yang semua keluarganya atau semua warga desa itu diusir yang ketiga gua pernah ngerasain best ending atau happy endingnya nah kalau lu nggak ngerjain salah satu menurut gua masih bisa dapet best ending kalau lu ngerjain event mecha tapi event mecha kayak seakan-akan cuma pelengkap doang untuk lu mau ngehasilin best ending atau happy ending dari event ini gitu ya dan kalau lu mau dapetin normal endingnya lu cuma butuh ngasih uang 50.000 gold dan kalau lu mau dapet set endingnya lu udah ya udah lu nggak usah ngerjain apa-apa nggak usah ngumpulin uang bahkan lu keluar masuk tidur sampai tahun kedua akhir dia bakalan diusir gitu ya dan itu dan event itu di game ini itu nggak bisa diulang misalkan lu dapet event eh ada event tahun tahun 1 tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan spring nah lu mau ngulang di tahun kedua itu udah nggak bakal bisa karena tahun kedua pasti bakal ada event lagi jadi di game ini kalau lu nggak teliti itu bisa kelewatan event bahkan gua pun itu pernah kelewatan event dan sampai ngulang dari awal gara-gara event golden potato atau gua nggak dapet dan akhirnya gua harus ngulang beberapa beberapa hari waktu itu gua gua inget gua sampai ngejar beberapa hari untuk ngebalikin save data gua yang lama atau kayak save data gua yang lama karena waktu itu gua kelewatan dari event golden potato dan gua lupa untuk nyiram golden potato nya atau nyiram tanemannya yang di secret line itu oke ya gua rasa itu udah lumayan jelas gue jelasinnya dan kalau udah emang masih kurang jelas ya lu tanya aja drop komen di bawah nanti pasti bakal gua jelasin lagi dan gua bacain di komentar di video kayak gini jadi santai aja oke kita bakal langsung cabut dan mainin lagi kemarin gua udah nambang jadi kemarin gua habis nambang dan habis eh apa namanya nih mancing jadi gua dapet beberapa ikan lagi dan oke kita bakal langsung cabut oh ya gua naruhin ini dulu susu oke gua naruh susu dulu sebentar dan oke kita langsung cabut untuk ngerjain event yang lain oke oh iya ini gua lagi nggak ngeliatin gamepadnya ya gamepad yang ada di oh ada dapet event kita gua lagi nggak ngeliatin gamepadnya karena tra apa namanya opacity nya lagi gua turunin sampai nol karena gua lagi ngerti untuk main tanpa gamepad biar lu semua juga lebih nyaman atau lebih enak nontonnya gitu karena kadang-kadang kalau ada gamepadnya suka ada yang ngeganggu menurut gua oke tapi gua disini main tetep tanpa gamepad karena gua cuma main pakai touchscreen yang ada di HP doang tapi gambar-gambar gamepadnya itu atau ya gitu lah itu nggak gua tonggolin ya oke di sini kita dapet event dari Gwen dan Gwen bilang tentang oke Gwen bilang tentang Snowball Snowball ini kalau lu tahu Snowball ini adalah tupai putih yang zaman dulu Gwen selamatin atau tupai yang sempat hilang terus Gwen selamatin dan Gwen datang ke sini untuk minta bantuan ke kita dan dia nanya mau nggak kita ngebantu dia dan otomatis kita pasti jawab mau entah siapapun di game ini atau ya siapapun pokoknya minta tolong sama kita kita pasti bakal jawab mau oh oke si Gwen bilang disini kalau dia mau ngumpulin beberapa biji kacang sama buah-buahan buat makan si Snowball ini atau tupai warna putih ini Oke otomatis kita bakal ini kayak di hutan ya ini kayak oh iya benar ini di hutan tempat pohon seri serai 100 tahun itu yang baru tumbuh oke dan Gwen nanya gimana gimana apa kita dapet banyak atau enggak maksudnya dapet banyak apa enggak ini dapet banyak masalah makanannya Oh ini rada ngelag disini oke dan kita berdua kayaknya udah sama-sama cukup untuk makanannya dan Gwen mengucapin terima kasih Oke dan Gwen bilang kayaknya Snowball ini atau si tupai putih ini ngedapetin nafsu makannya dia kembali kalau lu ingat si Snowball ini sempat nggak mau makan karena waktu itu ada apa gitu ya penyerangan eh bukan penyerangan apa ya bener hitungannya penyerangannya gara-gara event mecha yang kata itu loh yang kata disini juga tuh yang kata mirip robotnya itu mirip pohon dan itu ternyata Snowball ada di situ dan akhirnya Snowballnya berimbas gitu ya Oke dan Gwen bilang kalau menurutnya dia jadi yang ada di pikirannya dia rencananya dia dia bakal ngelepasin Snowball atau si tupai putih ini ke alam liar lagi atau ke alam asalnya atau ke habitat asalnya disaat dia udah mulai ngebaik lagi atau mulai membaik lagi kondisinya dan Gwen bilang kalau dia itu bener-bener seneng kalau dia bisa ngelakuin itu dengan cepat karena dia mau ngembalikan Snowball ke habitat aslinya dia karena nggak mungkin Snowball dirawat sama Gwen setiap hari atau selamanya gitu ya karena dia harus tetap kembali ke habitatnya hewan itu oke dan Gwen bilang disini kalau misalkan dia minta maaf karena karena dia nggak bisa menunjukkin Snowball ke kita oke dan Gwen bilang disini karena dia binatang liar jadi dia nggak biasa untuk dilihat sama orang-orang gitu ya kalau tahu itu Snowball itu waktu itu kalau nggak salah ya dua kali sempat keliaran di area rumah kita atau di depan rumah kita gua kalau nggak salah dapet eventnya dua kali lu bisa cek aja di playlist oke oke dan Gwen bilang kalau misalkan ini bukannya Gwen nggak percaya sama kita tapi ini bisa aja hal yang yang berarti sebaliknya gitulah intinya ya oke dan Gwen bilang kalau misalkan Snowball ini adalah hewan yang khusus karena Snowball ini salah satu cara Gwen untuk ngebalikin ngebalikin Hotali Valley untuk ngerawat semua habitat atau hewan langkah yang ada disini jadi dan Gwen pengennya itu benar-benar dirahasiain dan sampai benar-benar benar-benar waktunya tiba Gwen ngelepasin lagi Snowball ini atau Tupai Putih ini ke habitat asalnya dia oke dan Gwen bilang kalau misalkan sangat sulit atau benar-benar susah banget untuk lu ngerawat atau ngejaga rahasia sendirian makanya kenapa Gwen datang ke kita dan dia benar-benar senang kalau punya temen kayak kita gitu ya seenggaknya ada orang yang untuk diajak bicara itu udah lebih dari cukup oke dan Gwen bilang kalau dia bakal datang lagi kalau ada masalah apapun oke dan dia minta eh minta bilang terima kasih oke kita bakal langsung melanjutin hari kita hari ini hari kita hari ini oke ya dan kita langsung lakuin apa yang harus kita lakuin oh iya sempet ada yang bilang bang cara naikin hati anjing untuk yang bersyel merah atau yang ada ininya nih yang warna merah ntar gue ambil nah ini kan ada yang warna merah ada yang warna biru kalau gak salah yang warna merah itu kupingnya jatuh ke bawah yang warna biru ini yang kayak gue punya warna merah kupingnya jatuh ke bawah yang warna biru itu kupingnya naik ke atas atau kupingnya pendek dan ke atas gitu ya gue kurang ngerti juga sih pokoknya adalah kalau lu yang dapet warna biru pasti tau bentuknya kayak gimana dan katanya yang warna merah itu lebih susah dinaikin FP hatinya ketimbang yang warna biru kata orang yang komen itu tapi gue sih gue sih pernah dapet dua-duanya ya dan gue pernah ngerasain gimana ngerawat dua-duanya dan menurut pendapat pribadi gue kalau ngerawat dua-duanya sih emang rada susah maksudnya di antara dua itu emang ada perbedaan yang bener-bener signifikan banget kayak di HP hati anjing yang warna merah atau yang ada seal warna merah atau kain warna merahnya itu lebih susah naiknya kalau gue ngerasain itu lebih susah naiknya di HP hati kedua kalau gue ya seingat gue itu gue sempat susah naik di HP hati kedua tapi menurut gue itu balik lagi ke kesalahan gue karena gue waktu itu sempat gak kagak masukin dia ke rumahnya dia dan gue belum beli rumahnya dia belum bangun rumah anjing jadi itu gue balikin lagi karena kesalahan gue sendiri kesalahan pribadi kalau menurut lu pada gue gak tau bener apa enggak yang warna merah itu anjing warna merah itu lebih susah dirawat ketimbang anjing yang warna biru gue gak tau tapi lu bisa drop komen di bawah nanti biar gue ulas lagi kalau emang bener kayak gitu gue bakal coba rawat lagi dari awal dan gue bakal ngasih pendapat gue gimana gitu ya tapi setau gue dan seini gue menurut gue sih sama aja kecuali kita gak pernah ngakuin kesalahan ke anjing tersebut atau ke anjing itu sama warna merah sama biru menurut gue sih sama aja ya tapi gak tau lu bisa drop komen di bawah deh siapa tau ada pendapat yang beda akhirnya gue bisa lebih tau soal ini karena ini emang masih banyak yang bingung gimana cara naikin fp hati anjing gue udah pernah bikin juga gue juga sih videonya tapi itu udah lama banget dan ya audionya itu bener-bener ya misalnya audio kalau udah ngikutin dari awal pasti audio awal gue itu bener-bener ancur banget oke dan ini kita gue udah dapet semua ayam oh iya jangan lupa nanti siang itu gue udah nge-upload satu video lagi atau tadi siang bukan nanti siang tadi siang gue udah upload video lagi yang itu tentang harvest mode light of hope jadi lu pastiin untuk tonton itu dan sorenya gue bakal nge-upload harvest mode ini jadi mulai sekarang gue bakal nge-upload dua video satu hari yang pertama itu jam 12 yang kedua itu jam 3 sore oke dan habis ini kita bakal langsung cabut untuk ngerjain eventnya oh iya ada yang nanya masalah mancing dia nanya bang gimana cara ngedapetin transform buat ngebikin benih atau fishing bait fishing bait itu yang bunder warna hijau bentar gue kasih liat nah ini ini namanya fishing bait khusus fishing bait gitu ya dan ini fungsinya untuk ngebanyakin ikan atau kayak apa ya kalau lu kenal jaman dulu kayak ada tuh jaman dulu kalau lu pengen itu cengkaleng atau namanya ya lupa gue apa yang di lupa gue namanya apa itu loh kalau lu pengen nangkep ikan di suatu danau atau kobakan aduh lu pada kenal kobakan apa kagak ya gue jadi bingung ngejelasinnya oke lah pokoknya kayak semacam obat untuk ikan gitu ya nah disitu nanti lu tinggal pake doang apa tinggal ah ini mana cikat gue nah ini lu tinggal pencet X doang atau pencet tebah sebar pangan ke danaunya atau ke ke game ininya ke tempat lu mau mancing abis itu nanti ikan langsung pada muncul sendiri dan lu bisa mancing ikannya gitu ya dan cara ngedapetin alat untuk transformnya lu harus menangin dulu lomba balap kuda kalau gue sih dapetnya menang lomba balap kudanya di race yang paling pendek atau jarak dekat dan gue dapetnya itu di bulan val di tahun ke 1 tapi gue gak tau untuk lu yang pada pengen dapetin di bulan atau tahun ke 2 itu masih bisa atau enggak tapi gue belum coba sih dan untuk kalau lu yang gak punya alat itu lu bisa dapetin ini dari hari rush jadi dari taruhan hari rush lu bisa beli itu atau lu bisa juga untuk ngedapetin dari ini yang dari si kurcaci jadi lu bisa ngasih hadiah ke kurcaci yaitu jamur lu bisa ngasih 3 jamur ke 3-3 nya kurcaci atau ke 3-3 nya kurcaci nah nanti 3-3 dari kurcaci atau ke 3 dari kurcaci itu bakal ngasih lu fishing bait satu-satu masing-masing kurcaci satu kalau lu ngasih mereka dengan atau pakai jamur jadi karena kurcaci itu senang jamur jadi dia bakal ngasih lu hadiah balik gitu ya sebagai sebagai ganti lu ngasih hadiah makanan yang dia suka gitu intinya oke tapi kalau lu kagak ngasih jamur gak bakalan bisa oke ini kita sikat dulu nah oke buat yang nanya bang kenapa lu jarang buat pakai kuda itu ada di gue lupa pertanyaan di episode keberapa tapi itu di video salah satu video yang lama dan dia bilang kenapa lu jarang pakai kuda karena gue pakai kudanya kalau lagi mau jalan-jalan doang jadi disini tuh kalau pakai kuda kita harus apa ya harus menyiapin banyak hal jadi menurut gue gue bakal pakai kuda gue cuma pakai kuda di saat emang kalau pengen buru-buru atau pengen ya pengen mejeng aja gitu karena kita udah punya kuda dan kudanya udah bisa dibuat lari gitu selebihnya gue gak mau pakai kuda yaudah paling gue diemin di kandang terus yaudah gue rawat doang oke kalau gitu gue bakal langsung bacain syaratnya kali ini dan syarat kali ini tuh lumayan rumit syarat yang pertama untuk dapetin event kali ini lu harus mendeketin Gwen sampai minimal HP hatinya itu sekitar 50 HP yang kedua lu harus dateng atau keluar rumah dari tanggal 28 sampai tanggal 30 bulan ini atau bulan spring tahun kedua jangan usahain diantara tanggal itu harus lagi cerah atau lagi gak hujan karena kalau hujan selesai event ini lu kagak bakal dapet gitu ya dan syaratnya ketiga yang paling penting lu harus ngerjain event-event sebelumnya tentang Gwen oke gue rasa gitu aja untuk video part kali ini part 118 dan kalau masih banyak yang pengen lu tanyain lu bisa drop komen di bawah nanti pasti bakal gue jawab dan bakal gue bacain di video kayak gini dan jangan lupa buat join room discord gue dan jangan lupa juga buat like share dan subscribe thank you